Aku mau cerita sekarang jadi kenapa ya orang itu suka membanding-bandingkan sebenarnya orang yang suka membanding-bandingkan itu bukan bawaan lahir gitu loh bukan dari dirinya sendiri naluri dirinya sendiri bukan tapi menurut aku nih karena ya memang dari lingkungannya yang suka membanding-bandingkan misalnya nih kayak dari kecil aja udah suka dibanding-bandingin gitu misalnya kayak dibanding-bandingkan oleh lingkungannya misalnya kayak kok udah umur segini belum bisa jalan ya itu termasuk salah satu membanding-bandingin nah dari situ aja yang membanding-bandingin jadi nanti si anak tersebut juga akan mencontoh dan mungkin bisa jadi karena temennya juga yang suka banding-bandingin misalnya suka pamer misalnya kayak aku udah punya ini dong aku punya ini gitu nah secara gak langsung secara gak sadar si anak yang tadi ngedengar tuh bakal ngebanding-bandingin dirinya sendiri makanya kita tuh gak heran ketika kita pas udah gede kok gue suka banget ya ngebanding-bandingin gitu ya karena memang udah dilatih gitu loh jadi udah ekspor sebenarnya sampe gede pun suka ngebanding-bandingin gitu nah ya kalo misalnya udah kayak gitu ya dari diri sendiri yang penting kan sadar oh iya ya ternyata gue tuh dulu suka ngebanding-bandingin gitu udah gitu kebawa sampe sekarang jadi ya maksudnya kayak ya gak perlu bingung kenapa ya maksudnya pengen banget padahal gak ngebanding-bandingin hidup sendiri gitu kan kadang suka kepikiran gini loh padahal gue tuh gak pengen mau ngebanding-bandingin tapi susah gitu loh untuk gak ngebanding-bandingin diri ya intinya dari kesadaran diri sendiri sih gitu karena kan emang udah dilatih gitu ya dari kecil untuk ngebanding-bandingin diri jadi ya kalaupun sekarang pengen ngerubah itu ya mulai sadari diri karena kan yang ngerubah sikap itu kan cuma diri sendiri yang bisa gitu apalagi ya ya intinya ketika orang gak ngebanding-bandingin dirinya dia akan insyaallah akan bisa hidup lebih tenang lebih tentram gitu karena kan ya berarti dia paham sama dirinya sendiri kalau ada orang yang masih ngebanding-bandingin dirinya ya berarti dia belum paham aja sama dirinya sendiri gitu kan ya kasian juga ya adil lah pada diri sendiri gitu ya kan ya karena ketika bukan diri sendiri yang kasih perhatian ke diri sendiri ya siapa lagi gitu kan ya jadi kita cukup untuk hidup di saat ini itu tuh maksudnya kita tuh cukup banget loh kalau misalnya kita lihat nih di dalam diri kita nih gitu secara sadar gitu seapa adanya sebenarnya kita tuh cukup loh gitu diberi kecukupan gitu jadi yang buat diri ngebanding-bandingin tuh ya sebenarnya karena mencontoh dari lingkungan dan udah terlatih aja dari dulu emang jadi udah expert gitu jadi ya kalaupun misalnya kita sekarang mau hidup lebih tenang lebih nyaman ya intinya mulai sadari diri dari sekarang gitu jadi nggak gitu ya 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 ya